Biduan cantik yang viral setelah menjadi Kepala Desa kini telah memulai tugas pertamanya di Desa Kedung Kumpul, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sang Kepala Desa akan memulai berbagai program kerjanya, termasuk memperbaiki kantor desa yang sudah puluhan tahun tidak terkena renovasi. Anjeli Emitasari memulai tugas perdananya sebagai Kepala Desa Kedung Kumpul, Kecematan Nusukurame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Perempuan 28 tahun ini langsung mengumpulkan 12 orang perangkat desa. Kedis Anjeli lalu mengajak para perangkat mengukur batas tanah desa. Di hari pertama bertugas, Anjeli juga menemukan kondisi kantor desa yang memprihatinkan. Tembok bangunan retak hingga toilet kumuh yang tidak layak digunakan karena sudah 20 tahun tidak mengalami renovasi. Kedis Anjeli akan mulai memperbaiki kantor desanya, bahkan berencana membeli tanah kosong di belakang kantor desa untuk memperluas bangunan kantor ini. Seperti ini pembangunan, kayaknya saya butuh di situ, karena lihat sendirian keadaannya di sini. Jadi saya ingin renovasi dulu, ingin apa itu namanya, saya punya semuanya yang belakang juga, sekurang semuanya, apalagi toiletnya. Program lain yang direncanakan adalah melakukan kerja sosial, belusukan ke rumah warga, terutama menjenguk warga sakit, dan bantuan bagi yang tidak mampu. Anjeli Emitasari pekan lalu sempat viral dan menjadi sorotan netizen saat resmi dilantik menjadi kepala desa di Pendopolo, Katantra, Lamongan, Jawa Timur, bersama 369 kepala desa terpilih lainnya. Darah 28 tahun ini sebelumnya merupakan biduan dangdut dan kerap bergeliling untuk menyanyi. Ia maju jadi kepala desa setelah mendapat dorongan warga, tetapi akan tetap menjalani hobi menyanyi yang telah mendarah daging.